Hai singam, gue Eno Bening. Jadi kemarin gue nanya ke kalian, gimana caranya mendapatkan 100 ribu subscriber di Youtube? Dan inilah jawaban kalian. Spam link channel kalian di video Eno Bening. Well, good luck with that. Adain giveaway tiap hari. Rajin collab, kalau bisa collabnya sama Dua Serigala atau Winnie Putri. Promoin channel lewat speaker bus jet di deket rumah. Cari 100 ribu teman, buat tukeran subscribers. Dengan membuat tagline, 1 subscriber sama dengan 1 doa. Lihat video belajar Youtubenya Eno Bening. Yes, thank you. Minta bantuan Eno Bening untuk nge-share channel. No, thank you. Buat channel yang bertemakan jomblo. Yang pasti bukan dengan video yang isinya nanya-nanyain pertanyaan random ke subscribers. Ups. Minta dipromoin OA Line. OA, itu official account. Line 1,9 juta dipromo 30 kali. Gue baru tau lah harganya segitu. Gila. Bikin video yang isinya menghina meme. Adakah meme yang tersinggung atas video-video saya? Dan apakah itu berarti saya sudah merusak nama baik meme? Oh, memeku sayang. Ambil video dari channel lain, terus kasih watermark. Nama channelnya seakan-akan itu miliknya. Jadi ganteng dulu. Insya Allah yang lain nyusul. Kalau lo gak ganteng, lebih baik lo gak usah jadi YouTuber. Kecuali lo bertalenta. Ntar dulu. Kalau lo gak punya talenta sama sekali, gimana ya? Sekolah yang bener. Sekolah aja. Please, jangan putus sekolah. Jangan beli subscriber atau bikin akun seribu. Pokoknya usaha aja. Kalau gak dapet, baru beli sama bikin akun sendiri. Re-upload gol-gol pertandingan bola. Nipu pake thumbnail. Curi semua konten di YouTube dan bikin reaction channel. Make a yai video. Subscriber gue sampai sekarang masih di bawah 10 ribu. Bikin acara sarkas. Gue sudah melakukan semuanya, tapi gue gak pernah dapet 100 ribu subscriber, men. Sestasi dan klarifikasi. Mungkin gue akan ketahap itu. Gak, gak mau, gak mau. Upload video anak jalanan per episode. Betul sekali. Dokumentasi anak-anak jalanan kan maksudnya? Yang ngamen tapi lagunya bagus. Bukan. Oh, bukan. Shit. Dan jawaban favorit gue. Cara dapetnya subscriber 100 ribu, ya bikin Rabu Dota Report. Gini, dengerin gue. Gue udah nyaman sama jalan hidup baru gue yang sekarang. Gue gak mau balik ke channel ini lagi walaupun subscriber udah banyak. Gue nyaman di channel ini walaupun subscriber kecil, tapi loyal. Jadi please, jangan gaguh hidup gue. Gue mau jadi enak sekarang. Gue gak mau jadi enak yang dulu lagi. Kecuali ada PC gaming yang mau ngendorse gue, gue bakal memikirkan ulang pernyataan gue tadi. I'm sorry. Thank you singam. Kita semua berhasil membuat episode kali ini. Yang mudah pribadi gue ini episode yang paling keren. Karena banyak banget kalian memberikan jawaban-jawaban yang kreatif, sarkas, dan sangat lucu. Tapi, apa ya, gue cuma bisa milih sebagian karena kalau gue bikin acara ini 20 menit, gak ada yang mau nonton. Dan, gue males ngedit. Jadi please, untuk episode-episode berikutnya, bantu gue untuk dukung komen-komen yang emang lucu, sarkas, dan keren. Dikasih like. Dikasih, diklik tombol yang kayak jempol kayak gini. Dan kalau kalian ngeliat komen yang gak lucu sama sekali, yang sampah banget, yang gak layak gue feature, please, kasih, apalagi kalau kalian ngeliat komen-komen yang spam, kalian bisa kasih lambang bendera, report spam, dan lain-lainnya. Please, bantu gue sehingga para singham yang memang layak jawabannya gue feature, bisa kefeature di episode berikutnya. Dan siap-siap untuk pertanyaan episode berikutnya, karena pertanyaan untuk episode berikutnya adalah, apa jadinya para YouTuber Indonesia, bila tidak ada YouTube? Dimana gue sekarang? Apa yang akan gue lakukan? Ngapain gue tiap hari? Gue tunggu jawaban kalian yang sarkas, lucu, kreatif, dan gak menyinggung siapapun di komen di bawah. Dan jangan lupa kalian juga bisa ngirim ke sosial media gue. Gue tunggu jawaban kalian sekarang juga. Terima kasih sudah menonton jawaban kalian. Acara ini hadir setiap hari sendiri sampai Jumat di YouTube gue. Jangan lupa subscribe, karena setiap satu subscriber, akan ada satu subscriber baru. hadir ke YouTube kalian. Dan jangan lupa share video ini, karena setiap satu share, akan ada 10.000 subscriber datang langsung dan subscribe channel kalian dengan Insta. Gue gak tau kenapa, tapi itu pasti terjadi. Dan gue yakin itu. Dan untuk kita semua singham, stay clean and sound. Ya tapi intinya gue bingung aja kenapa mereka... Apa ya? Terlalu malas gitu. Gak mau cari tau sendiri gitu. Gimana ya? Ntar dikira gue gak bersahabat sama anak baru yang baru subscribe channel gue. Terus gue harus bilang apa? Gue harus gimana? Oh my God!